Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri nama saya Fanny Restia NPM 1911-070149 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari Fakultas Terbiah UIN Rading Intan Lampung disini saya akan menjelaskan materi tentang energi dan perubahan iklim untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan lingkungan disini saya akan membacakan pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengertian energi dan perubahan iklim adalah energi didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja energi juga merupakan suatu besaran yang lain perubahannya sering mempengaruhi sering mempengaruhi lingkungan udara yang kita hirup dengan berbagai cara energi kimia dalam bahan fosil diubah menjadi energi panas mekanik dan listrik melalui pembakan perubahan dan ini dan ini sebagai penghasil polutan terbesar yang kedua ada permasalahan energi dan perubahan iklim yaitu perubahan bahan bakar fosil perubahan bakar fosil yaitu perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan cara sering memenuhi lingkungan dan udara yang kita hirup kemudian yang kedua ada asap dan ozon yakni ozon dapat menyebabkan iritasi pada mata dan merusak kantung paru-paru dimana oksigen dan karbon di karbon dioksida tertukar yang akhirnya menyebabkan pengerasan pada jaringan lunak dan kenyal kemudian yang ketiga ada hujan asam hujan asam yaitu bahan bakar fosil bahan bakar fosil adalah adalah campuran dari berbagai macam bahan kimia termasuk belerang atau sulfur dalam jumlah yang kecil terus yang kemudian nomor empat ada efek rumah kaca pemanasan global dan perubahan iklim efek rumah kaca juga dialami oleh bumi dalam skala besar permukaan bumi yang yang menghangat pada siang hari karena adanya penyerapan energi surya kemudian ada C upaya kendala energi dan perubahan iklim menyinyat perubahan iklim sangat besar dampaknya bagi kehidupan manusia dan bumi maka kita harus mengadakan solusi untuk mengatasinya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan yang pertama ada melakukan perbaikan dari sektor hutan seperti mengadakan reboisasi kemudian menyediakan dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan yang ketiga ada produksi daging daging membutuhkan air biji-bijian tanah dan lainnya dalam jumlah yang besar kemudian ada perlakuan terhadap sampah adalah dengan jalan mendaur ulangnya kemudian kesimpulan dari material yang saya jelaskan adalah energi dapat berubah dari satu bentuk kebentuk yang lain perubahannya sering terjadi mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup dengan cara berbagai cara energi kimia dalam bahan bakar fosil diubah menjadi energi panas mekanik dan listrik melalui pembakaran dan ini sebagai penghasil polutan terbesar mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf padahal saya mohon ampun saya akhiri idina sirotul mustaqim walaumafiq 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati